Halo assalamualaikum selamat sore sore ini saya kedatangan strum ikan poliwang Rp 58.000 sama seperti konten yang sebelumnya ini juga mirip sama-sama mati total juga mesinnya sama cuman kali ini transistornya meledak pecah apakah masalahnya juga sama dan kali ini saya juga enggak ada transistornya Hai bingung kalau ini dan bikin judulnya gimana bikin judul ininya apa yang masa sama kayak konten yang sudah mati total mungkin nanti judulnya alternatif eh mungkin judulnya cara ganti alternatif dari transistor ini ini transistornya sama sih kayak kemarin 80 nf-70 masih sama-sama cuman ininya meledak enggak tahu kenapa sampai gosong guys nanti saya akan coba dengan transistor yang berbeda yang lebih kuat lagi mudah-mudahan lebih hebat lagi di lapangannya di airnya lebih hebat lagi Ayo guys kita coba nah ini guys saya sudah membeli lagi dan siswa yang baru cuman berbeda tipe Hai sekarang tipenya kelihatan nggak guys Hai ya kameranya ini agak ini ya HP butut nah ini kelihatan nggak 80 n 10 C apakah bisa transistor ini menggantikan transistor pabrikan yang ini kan bawahnya 80 nf-70 yang ini 80 n 10 C tapi saya tadi searching-searching di Google ini juga sama n channel n channel itu apa ya ini n channel itu negatif-negatif positif negatif npn jadinya negatif positif negatif ini juga sama negatif positif negatif nanti akan saya coba mudah-mudahan tidak langsung meledak ya guys kita bongkar dulu guys ini ya ini satu lagi saya belinya tombol push on soalnya ini sticknya nggak ada nggak tahu kemana ini dari konsumennya udah putus gini nanti push on nya pakai ini saja kebongkar ya guys ini kalau mau nyebut transistor bisa mau nyebut mosfet juga bisa yang penting n channel ya guys jangan p channel kalau p channel ini tuh udah beda nanti bisa koset ke elko nya ya 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 selain 80 n 10 cm ada juga ada juga itu IRF 3020 kalau nggak salah itu juga sama hampir sama seperti 80 nf-70 langsung bongkar guys ini di di dikasih book saja guys soalnya ini bawaan tempat yang yang tersuka suka nanti keras itu nya timah nya ini juga masih nyala guys cuman enggak ada apinya gak ada listiknya cuma di kita kesinian dulu ya guys ini sudah saya bongkar guys simpan disini ya kita langsung ganti sama 80N10C ini bukan nah untuk ini lebih baik kalian ganti sama 100 Ohm aja resistor yang ini ini semuanya ganti yang nyamuk ke transistornya ganti saja sama 100 Ohm biar hambatannya tinggi soalnya yang ini saya di cek di google data sheetnya ini menunjukkan 100 Pol 80 Ampere kalau yang bawaannya 68 Pol 80 Ampere kalau bisa ganti sama yang ini sama resistornya kalau ada kalau gak ada ya coba aja soalnya tapi pasti meledak lagi itu nah tadi saya skip videonya soalnya ini banyak kerusakannya maksudnya ini solerannya pada letak jadi saya soler ulang dulu semuanya ini cuma satu yang belum soler kelihatan enggak ini goyang tuh elko nya jadi saran saya kalau bisa bongka kalau ada masalah disetrum ikan kalian lebih baik soler ulang dulu semuanya soalnya ini juga begini ini saya sisain satu buat contoh ya kelihatan enggak itu nah yang ini guys kelihatan ya logo yang jadi lebih baik disolder dulu semuanya biar soler ulang ya semuanya biar kerjanya maksimal tukar ini juga gini atau copot timah pabrikan memang begini kita tahu pakai merk apa kalau saya ya tentunya pakai paragon selain enggak bau dia juga bersih ini udah semuanya guys tinggal itu ungkul buat contoh langsung kita tes ya nah jadi kesimpulannya begini guys tadi saya ganti transistor bawaannya 80NF 70 F 4 sama 80N10C yang ini ditambah resistor 2 buah yang 100 ohm yang ini jadi dipakai lalu saya pasang push on jadi ini buat update natup saja jika 80NF 70 di tempat kalian enggak ada kalian tinggal searching aja di google mosfet ncn atau transistor ncn n channel bersamaannya lumayan banyak tapi kayaknya lebih bagus IRF 3205 cuman tadi adanya ini ya dan juga saya juga mau coba apakah bagus memakai ini atau tidak soalnya ini harus dites ke lapangan dan juga ini juga belum tahu apanya atau tidak setelah diganti persamaan kita langsung tes dan jangan lupa tadi disolder ulang lagi seperti biasa kita nyalain dulu power supply ke 12 volt lalu cepitkan yang hitam ke hitam yang merah ke merah kita tidak akan tes pada lampu kita tes trumnya saja ya guys karena nyala lampu tidak terlalu ini terang juga keikannya tidak mati itu malah kabur coba digini saja disini saja kameranya gimana ya biar enak disini nah kita tes tes begini kita adu aduin dulu tes nya begini saja lumayan kan guys lumayan keras keikannya lumayan kan yang keras ya nah sekian video dari saya guys semoga bermanfaat Alhamdulillah ini dua nyala video semoga videonya bermanfaat jadi jika kalian kesulitan mencari transistor MOSFET ini kalian tinggal searching aja di Google yang seri n channel ya begitulah guys ya sudah terima kasih sudah menonton video saya jangan lupa like dan subreknya guys jangan lupa ya nanti kalau ada modal nanti saya akan coba merakitnya sendiri merakit buatan sendiri maksudnya soalnya saya harus tahu dulu ini harus nyuruh konsumen bagaimana hasil dari MOSFET yang baru ini kalau bagus nanti akan saya videoin lagi guys ya udah guys jangan lupa like dan subreknya ya Assalamualaikum 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 Terima kasih.